Nikah siri, Vicky dan Kalina Oktarani akan tempuh sidang iksbat. Vicky Prasetyo rupanya hanya melangsungkan pernikahan siri dengan Kalina Oktarani. Namun cepat atau lambat mereka akan mengurus pernikahan tersebut secara negara. Ia lagi nyusul insya Allah, lagi diproses ujar Vicky Prasetyo usai mengisi acara Brownies Trans TV di kawasan Transmedia, di Jalan Kapten P. Tendean, Mampang P. Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 17 Maret 2021. Untuk mengesahkan pernikahannya dengan Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo mengaku tidak mudah. Ia harus menjalani sidang iksbat di pengadilan agama. Memang kita masih ada proses yang ditempuh yaitu iksbat, kata Vicky Prasetyo. Namun hingga kini Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani belum mengajukannya ke pengadilan agama. Ia masih mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk mengajukan iksbat nikah tersebut. Kalau pernikahannya memang yang sudah sah ya. Karena memang kita lagi proses. Ya kita memang lagi proses surat menyuratnya, buku nikahnya. Insya Allah lah segera imbu Vicky Prasetyo. Usai menikah dengan Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani menyebut tak ada perubahan yang signifikan. Semua masih sama, hanya status saja yang berbeda. Statusnya beda, sekarang dia Vicky, jadi suami saya, papar Kalina Oktarani. Dia nggak pernah protektif, dia kasih kebebasan buat saya, kumkas mantan istri Deddy Korguzer itu. Sebelumnya, Vicky Prasetyo mempersunting Kalina Oktarani pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021. Pernikahan tersebut digelar di Lajet Jagorawi Golf, Bogor, Jawa Barat. Prosesi akad nikah Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani hanya dihadiri oleh keluarga saja. Semua tamu yang datang pun harus memberikan surat bukti sudah melakukan swab antigen. Kalina dan Vicky Prasetyo menggelar akad dengan suasana outdoor. Di luar dari keluarga dan undangan, tidak diperkenankan masuk ke area akad nikah. Terima kasih telah menonton!